Bagaimana robot melaksanakan perintah? Sahabat Orbit, mendengar kata robot seringkali yang terbayang oleh kita adalah sosok yang menyerupai manusia terbuat dari besi dan rangkaian kabel lengkap dengan komputer pengendali. Tidak terlalu keliru memang, tetapi robot dapat berbentuk apa saja lho. Misalnya, robot laba-laba, robot penjinak bom, robot pemadam kebakaran, atau robot perakit mobil. Sebuah mesin dikatakan robot apabila ia memiliki sejumlah sensor untuk mengumpulkan sejumlah informasi, baik dari alat pengendali atau yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Robot juga harus memiliki alat gerak, misalnya roda atau kaki. Paling utama, robot juga harus memiliki otak berupa komputer yang mengatur segala geraknya. Perkembangan teknologi yang semakin maju membuat robot kini telah dapat dibuat menyerupai manusia lho, baik wujud maupun gerak geriknya. Robot semacam ini lazim disebut humanoid. Sampai jumpa di video selanjutnya.